Bunda sering menemukan kali ya, ada seorang suami yang dengan istrinya dari nosot naik gitu ya. Tiba-tiba mohon maaf, dia lupa diri, kemudian istrinya tersakiti, kemudian apa yang terjadi? Cet! Habis! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bunda, teteh, semua yang hadir hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kencang jawabannya. Kalau ahilman tanya apa kabar, tolong jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Bilkhair Alhamdulillah. Sehat? Sehat Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Agak beda jawabannya barusan ya. Baik, mohon izin. Saya mau berdiri, boleh apa enggak? Baik. Ahilman baru tahu, ternyata lelah itu bisa berganti dengan menatap wajah-wajah bunda semua ya. Karena ahilman lihat ini wajahnya calon ahli surga semua ya. Ahilman baru bilang calon ya. Calon mah banyak yang enggak jadi biasanya ya. Insya Allah, mudah-mudahan bunda sayang kita berdoa, berharap kepada Allah. Semoga pertemuan kita pagi ini diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah bunda, jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan siapapun diantara kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya rabbal alam. Baik, bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk topik kita pagi ini, ya. Ada satu doa yang bisa bunda baca doa ini ketika bunda dihadapkan dengan persoalan yang sulit. Ya. Doa ketika bunda dihadapkan dengan masalah yang rumit. Kenapa Ahilman bagikan doa ini di awal pertemuan? Karena Ahilman melihat wajah kita hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya, ya. Betul atau tidak? Ada yang sedang punya masalah pagi ini? Ada? Yang mana orangnya? Ya, saya ya. Kalau bicara masalah pasti semua punya masalah, betul? A-A. Kenapa semua pasti punya masalah? Karena ciri hidup itu ada masalah. Ciri kehidupan dunia itu ada masalah. Jadi kalau bunda, Puntan ya. Kelihatan apa enggak? Apa yang kelihatan? Baik. Saya mau bantus apa-apa ya. Ahilman-nya kelihatan? Lebih penting whiteboard-nya atau Ahilman-nya? Whiteboard-nya baik ya. Terima kasih cukup sekian dan terima kasih. Karena ini lebih penting katanya. Bunda Puntan ya, saya emang kalau taklim enggak serius-serius banget enggak apa-apa ya. Saya emang taklimnya santai gitu. Kemudian apa ya, ringan. Enggak apa-apa ya. Ah, kenapa kajiannya santai gitu? Saya enggak mau nambahin beban buat ibu. Saya tahu ibu di rumah tangga banyak masalah kan ya. Minimal ngajitnya ulat tambah masalah, setuju apa enggak? Jadi lamun, sya'atnya nah itu kajian ini meni seri wai, senyum wai. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Biasa kaget ini mah ya. Karena kalau Ahilman kajian di Bogor gitu ya, di Bogor, ya biasanya santai begitu. Ada yang pernah ikut kajian saya enggak sebelumnya? Hah? Coba yang sudah pernah mana? Oke. Yang belum pernah mana? Kemana wai atuh? Ih, Masya Allah. Ih, kan Ahilman mah viral di TikTok cenah. Ada yang suka lihat di Instagram ada? Katanya. Ah juga enggak tahu, kata orang aja. Ahilman cenah videonya banyak di TikTok. TikTok kita punya, Ahilman mahnya. Masya Allah ya. Senang, senang enggak ketemu saya bunda? Senang? Kalau senang lanjutkan kajiannya. Tapi kalau enggak cukup sekian dan terima kasih. Untuk apa tuh saya jadi beban buat ibu semua ya? Ini bapak-bapak punten ya sebelah sana. Enggak saya perhatikan ya? Memang kalau sudah ada perempuan fokus aku jadi beda sih. Lebih ke sini ya. Punten ya, enggak apa-apa ya? Baik. Perhatikan bunda. Jadi di antara ciri kehidupan dunia itu, ya. Adanya ujian. Adanya apa? Ujian. Jadi kalau bunda hidup di dunia, Bunda harus menerima konsekuensi adanya ujian. Adanya ujian. Nah, Ujian itu dalam hidup ada dua. Satu, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang membahagiakan. Atau bahasa lainnya kebaikan. Yang kedua, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang tidak membahagiakan. Atau tidak menyenangkan. Namanya keburukan. Ini ada di Quran, Surat Al-Anbiya, Ayat 35. Ya. Jadi, Apa kata Allah? A'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim. Wa nablukum bishari wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu sekalian dengan apa? Bishari dengan sesuatu yang buruk. Wal khairi dan dengan sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian. Wa ilayna turja'un. Dan hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Oke. Jadi hidup di dunia ini adalah etapa dari ujian ke ujian. Disebutkan dalam ayat yang lain. Misal, Di surat Al-Muluk ayat 2. Apa kata Allah? Al-ladhi kholaqal mawta wal hayata. Liab luwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gufur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Liab luwakum. Sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang ingin Allah lihat? Bukan ujiannya. Ayyukum ahsanu amala. Kata Allah siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya ketika Allah berikan ujian itu. Oke. Pertanyaan kedua. Berarti kalau kita mendapatkan ujian yang harus lebih kita fokuskan ujiannya atau sikap kita terhadap ujian itu. Saya ulangi. Mana yang perlu kita fokuskan? Ujiannya atau sikap kitanya? Sikap kita. Karena Allah tidak akan bertanya ujian kita. Allah hanya akan bertanya apa sikapmu ketika engkau mendapatkan ujian itu. Betul? Makanya kalau saya analogikan begini. Kalau bunda ikut ujian kemudian hasilnya tidak lulus. Pertanyaan Ahilman kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Halo? Jelas tidak? Kalau bunda ikut ujian hasilnya tidak lulus. Yang salah soal atau jawaban? Soal. Oke. Kalau bunda sekarang dapat masalah dapat ujian jangan salahkan ujiannya. Jangan salahkan soalnya. Karena soal tidak mungkin tertukar. Soal anak SMP tidak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal anak SMP tidak mungkin dikasih ke anak SD. Soal sudah tertakar tak mungkin tertukar. Yang perlu kita hadirkan apa sikap kita terhadap ujian itu. Betul? Nah apa sikapnya? Apa sikapnya? Nah kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Di antara banyak cara untuk meringankan setiap persoalan yang datang kepada kita maka disinilah kita butuh doa. doa namanya. Apa namanya? Doa. Jadi ketika kita diberikan ujian Allah tidak mungkin memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Artinya apa? Kalau hari ini punten ya mohon maaf ya. kalau bunda diberikan persoalan diberikan masalah diberikan ujian maka bunda harus yakin karena Allah percaya sama kita. Karena Allah tahu kita mampu. Allah tahu kita kuat. Allah tahu kita bisa menghadapi ini semua. tapi kita manusia biasa betul? La hawla wa la quwata illa billah kita tak punya daya upaya kita tak punya kekuatan kita tak punya kemampuan semua itu akan semakin kuat ketika kita mendapatkan pertolongan dari siapa? pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah itu bisa kita jemput dengan cara apa? membanjatkan doa kepada Allah. Jadi mohon maaf ya. Bukan tidak ada jalan keluar. Seringkali mata kita tertutup untuk menemukan jalan keluar itu. Karena kita gak menghadirkan Allah di dalamnya gitu. Bunda naik mobil. Mobil itu kacanya kotor. Pertanyaan saya kalau kacanya kotor kira-kira kalau kita gak bisa jalan gara-gara jalan yang gak ada atau kacanya kotor? Bunda lagi di mobil. Lagi jalan ke sebuah tempat. Gak kelihatan jalannya. Pertanyaannya jalan yang gak ada atau kita yang gak kelihatan karena kacanya kotor? Karena kacanya kotor. Jadi kalau bunda ada masalah jangan pernah bilang gak ada jalan keluar. Jalan keluarnya ada. Hanya kita gak pernah tahu jalan keluarnya apa. Karena mata dan hati kita ketutup untuk tidak menemukan jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah di dalamnya gitu. Pertanyaan saya. Jelas? Kan sering kita bilang gini ya. A-a. Sudah gak ada jalan keluar lagi gitu ya. Sudah sulit deh. Sudah rumit deh. Sudah sebenarnya gak begitu gitu. Hanya kita yang tidak menjemput jalannya melalui pertolongan Allah SWT. Seringkali kita itu terlalu pede dengan kemampuan kita. Padahal kita ini tak ada daya, tak ada upaya. Betul? Nah maka ustaz, apa diantara doa yang bisa menguatkan kita untuk menghadapi masalah hidup kita? Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Ini doanya Ashabul Kahfi. Ketika mereka terhimpit di sebuah gua itu. Terhimpit dalam satu keadaan. Kemudian mereka memanjatkan doa kepada Allah. Kan kalau kita analogikan sama dengan keadaan kita hari ini mungkin ya. Jadi kalau ada di antara bunda sayang, ada masalah di rumah tangga, ada masalah di keluarga, ada masalah di bisnis, di usaha, dan apapun itu, bunda merasa Ahilman ini berat banget Ahilman. Ini susah banget Ahilman. Kita butuh pertolongan Allah Ahilman. Maka bunda jemput doanya dengan doa di ayat ini. Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Apa doanya? Oke. Rabbana atina milladunka rahmah wahayilana min amrina rasyadah. Tadi ada yang teriak. Rabbana atina fidunya hasanah. Kermasalah tarik dayinya. Sok'a sekali, bunda sekali. Rabbana yang kenceng. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayilana min amrina rasyadah. Ulangi. Rabbana rasyadah. rasyadah. Perhatikan terjemahannya ya. Kalau kita sedang punya masalah. Kalau kita sedang di uji. Apa yang kita minta sama Allah? Ternyata dua yang kita minta. Yang pertama. Rabbana atina milladunka rahmah. Kalau kita lagi di uji. Kita minta sama Allah diberikan rahmah. Apa itu rahmah? Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi disadari atau tidak masalah yang datang kepada kita itu adalah pesan cinta Allah kepada kita. Betul? Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Karena Allah sedang rindu kepada hamba tersebut. Allah sedang mencintai hamba tersebut. Maka sekarang bagaimana caranya bunda bisa tenang kayak begitu tuh. Jadi kalau dikasih ujian bunda bisa bilang begini. Ya Allah makasih ya. Engkau sayang sama aku ya Allah. Engkau berikan ujian kepada hamba ya Allah. Karena engkau sayang kepada aku. Maka apa dalam hadisnya lain Nabi sebutkan Inna Allah Bunda lihatlah ujian itu sebagai pesan cinta Allah kepada kita. Dan untuk kayak gitu tuh susah banget gitu. Ya gak sih? Kadang-kadang kita ngerasa itu kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Padahal yang kita minta apa? Allah itu lagi sayang sama bunda. Allah lagi sayang sama kita. Masa kita marah dengan Allah sayang sama kita? Bukankah ujian mengugurkan dosa? Bukankah ujian meningkatkan derajat? Bukankah ujian meningkatkan kelas? Bukankah ujian menghadarkan keberkahan? Bukankah ujian mengundang keriduan? Disadari atau tidak Bunda Kau lagi punya masalah Solat tahajudnya jadi rajin. Betul apa enggak? Halo? Betul? Kalau sedang punya masalah Solat Tuhannya gak pernah tertinggal. Betul? Doanya bisa panjang. Betul? Bahkan dalam doa bisa menangis. Betul? Bukankah itu nikmat? Bukankah itu adalah bentuk sayangnya Allah sama kita? Jadi kalau bunda lagi diuji Bunda minta sama Allah Rahmah ya Allah Sayangi hamba Hamba terima ini semua Karena engkau sayang kepada hamba ya Rabbal Alamin Jadi bunda gak akan keluar kalimat su'uzon Gak akan keluar Kok Allah begini ya? Kok Allah begitu ya? Nggak Bunda akan rido menerima itu Kenapa? Karena bunda paham Di balik ini semua Ada sayangnya siapa? Ada cintanya siapa? Cintanya Allah Maka kita minta Dengan ujian yang datang Allah makin mencintai kita Betul apa betul? Bunda disayang sama suami Mau atau tidak Sekarang bunda disayang sama yang punya hati suami Bunda disayang sama yang punya hidup suami Bunda disayang sama yang ngatur kehidupan suami Mau atau tidak? Maka bunda yang pertama minta Sama Allah Sayang ya Allah Sayang ya Allah Bukan hanya itu Tapi minta yang kedua Apa itu roshada ahilman? Petunjuk Petunjuk dari siapa? Allah Bunda Kita punya rencana Betul? Allah punya rencana Betul? Rencana siapa yang paling baik? Allah Kita punya keinginan Allah punya keinginan Keinginan siapa yang paling baik? Allah Maka bunda minta petunjuk Bukan yang terbaik menurut kita Tapi yang terbaik menurut siapa? Allah Ya Allah Hamba terima ini Sebagai pesan cintamu kepada aku Dan hamba minta ditunjukkan Ya Allah Jalan terbaik Bagi persoalan yang sedang hamba dapat Ini ya Allah Oh bunda Kalau udah bisa begitu Bunda akan tenang Apapun yang bunda terima itu Dan ingat ya bunda Sayangnya Allah Yang pertama Diberikan kepada orang beriman Yang sedang punya persoalan Apa? Allah berikan ketenangan di hatinya Boleh jadi solusinya gak ketemu gitu Boleh jadi solusinya belum kelihatan Tapi bunda diberikan ketenangan Itu nikmat atau bukan? Nikmat Bunda bisa tenang Bunda bisa terima itu Itu kan nikmat luar biasa Maka ya Awal tahun 2022 ini Kita ketemu dengan izin Allah Ahilman datang hadir disini Saya memberikan satu doa Yang bisa menguatkan hati bunda semua Bismillah 2022 Harus move on Harus apa? Harus semangat lagi Jangan galau lagi Jangan gelisah lagi Jangan gara-gara nonton layangan putus terus kali ya Jadi Nahun sih menilir gitu Eta mah cuma di film Menih menghayati pisan Tenang Hidup ini tidak sesulit apa yang kita bayangkan kok Tenang aja Betul apa enggak? Udah Belajar ridho Belajar nerima Belajar menghadapi setiap persoalan Ya Betul? Setuju apa enggak? Enggak boleh lagi Ada yang Cengeng Ustadz Aku mah nunggu mati aja Kunaun mesliur hidupnya ustadz Ngesatu kunaun sih Menikitu-kitu amat Ayo bangkit Bangun Ya Kamu tidak sendirian Ada aku Latazan Innaloha Mahana Jangan sedih Sesungguhnya Allah bersama dengan kita Sedih itu boleh apa enggak? Boleh Yang enggak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan Gelisah boleh? Boleh Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan Menih sedih weh Ustadz Aku mah udah 10 tahun sedih weh terus Atuh ya Allah Min lati Atuh Lamun sehari dua hari Mati na naun Tiga hari Tiga hari Tiga naun Atuh masa bertahun-tahun sedih weh Betul? Puntan Disini kan suka adanya teman kitanya Yang kalau ketemu dia Masalah weh Bawa ante ayat Ada enggak? Kalau ketemu dia Bawa banyak masalah Dan bunda ya Disadari atau tidak Kalau kita ketemu teman Yang suka ngomongin masalah Kita enggak punya masalah Kita enggak punya masalah Kak bawa masalah atau hentik? Kak bawa Orang itu diboga masalah Teman kita ada masalah Ngomongin masalah sama kita Jadi orang nulir Bahkan yang tidak Yang tidak apa ya Yang Yang kadang-kadang suka lucu Teman kita ngomongin masalahnya sama kita Kita tuh dengerin masalah dia Terus kita pulang ke rumah Ketemu sama suami kita Ketemu sama suami kita Biasanya kita ngomongin masalah teman kita Bener Kita cerita sama suami kita Ayah-ayah Tahu enggak Teman bunda Siapa? Itu Cetuti Yang mana Itu Itu loh teman bunda yang suka ngaji bareng Tia Itu tetangganya Seidak itu loh Jadi ngomongin batur Yang punya masalah orang Kenapa jadi kita yang pusing Betul? Karena kita sibuknya melihat masalah Betul Makanya bunda Nanti kalau ada teman Yang ngomongin masalahnya Bunda bilang Allah lagi sayang sama kamu Oh tapi kan banyak tahun Kadang-kadang Tapi kan banyak aku tuh tahun-tahunan di uji Berarti kamu tuh belum sadar Ah banyak Ngesek Betere Tau banget lo bad dosa Dikasih lembut enggak mau Dikasih tenang enggak mau Manyak kududir ada dikencengin seetik Ah Hilman paling gak bisa Hanya ngomongin orang yang kenceng-kenceng dikit Terus kumaha tuh ustad kan belajarnya Kalau bunda lihat teman yang dikasih masalah Bunda bilang Dia lagi diangkat derajatnya Tapi kalau kita yang lagi dikasih masalah Kita bilang Allah lagi ngingetin saya Karena banyak dosa-dosa saya Jelas? Ulah dibalik Jangan dibalik Kita mah kadang-kadang Kalau orang ada masalah Sok dikitukan ke orang Ada masalah Wajar Sok ide malaba dosa Memang itu mah sudah ketentuan Jadi di uji Nah jangan gitu Kalau lihat orang dikasih masalah Kita bilang apa? Lagi diapain? Lagi diangkat Disayang sama Allah Kalau kita lagi ada masalah Lagi diingetin Karena banyak dosa kita Kita mah kadang-kadang Ustad Aku tadi lagi di uji sama Allah Terus kumaha Allah lagi naikin derajat aku Kayanya Dibalik 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 ya Jelas sampai disini Bisa diamalkan doanya Bisa dibaca doanya Jadi ingat ya Jadi ingat ya Tidak ada masalah Kayak dipoto Oh gitu Akhir mana kalau ada kamera Sok langsung Set gitu Biasa-biasa mungkin di TV Merennya Jadi kumaha gitu Jadi bunda sayang Tidak ada masalah Dengan masalah Yang jadi masalah Sikap kita terhadap masalah itu Jelas? Bahkan kalau boleh kita lanjutkan kembali Masalah itu singkatan Singkatan apa Ahilman? Masalah Masa Mengenal Allah Catat Wasstatus hari Senin itu ya Masalah Apa singkatannya? Masa Mengenal Allah Jadi kalau bunda dikasih masalah Di saat itu bunda lagi dikasih waktu Untuk makin dekat sama Allah Jelas? Catat ya Insya Allah kajian hari ini Sebulan full statusnya ya Itu baru hari pertamanya Masalah Masa mengenal Allah Jelas sampai disini? Jelas? Baik Ini baru pendahuluan ya Ini belum materi inti kita Tema kita pagi ini apa? Istri Pembawa Rizki Suami Ada yang belum menikah disini? Yang mana? Ibu jangan ngacung ya Da Ahilman tau mana yang sudah sama yang belum ya Si ibu kio Aku Rada Rada Manya Itu mungkin ya Baik Masa Allah Bunda Ini baru yang baru ketemu sama saya Sekarang ada? Yang baru ketemu langsung ada? Oke Di video sama di asli bagusan mana? Hah? Di video? Mereka jadi hati Insya Allah Insya Allah Isya mau tanya Kalau Ahilman rutin tiap bulan kesini boleh apa enggak? Boleh Serius? Serius Panitia kumaha ya te? Ya udah berarti kajian kita lanjut bulan depan aja ya Ini baru set Baik Bunda yang dirahmati Allah Tema kita pagi ini adalah Istri Pembawa Pembawa suami Pembawa Rizki bagi suami ya Oke Kenapa Ahilman tuliskan judulnya Biar jelas Karena biasanya Bunda sok ditanya ku suami kan Bunda Tadi ngaji Iya Apa temanya? Ada aja Saking kulir itu teh Kan sok Ayo nukitu jawaban Ayo teh kira-kira Ada enggak? Ada Ada kan? Kadat suami teh Tadi Bunda ngaji Nya Dapat apa ngaji teh? Ah banyak pokok namah Apa emang? Percuma Ayah mau ngerti Minimal Bunda hafal judulnya itu ya Istri pembawa Rizki suami Baik Bunda Sebelum masuk kesini ya Sebelum masuk kepada istri itu sendiri Pertama Ahilman ingin Mengajak Bunda semua Teteh semua Untuk bersyukur Dipilihkan oleh Allah Ditakdirkan oleh Allah Menjadi seorang perempuan Jadi apa? Perempuan Perempuan itu Makhluk Tuhan yang paling Nah Menjadi kadinya Perempuan itu Perempuan itu Makhluk Tuhan yang paling Makhluk Tuhan yang semulia Ya Jadi karena seksi Itu nyambung Coba Ya Ahilman Perempuan itu Makhluk yang mulia Saking mulianya Saking hebatnya Allah itu Membuat surat khusus Dalam Al-Quran Tentang perempuan Apa? An-Nisa Iya kan? Kalau ada Sesuatu yang dimuliakan Pasti ada yang diberikan Nah perempuan itu Begitu mulianya Hadirnya Islam Kan Islam itu Memuliakan perempuan Yang awalnya Perempuan dihinakan Dengan datangnya Syariat Islam Islam memuliakan perempuan Menempatkan perempuan Pada posisi yang Yang mulia Bahkan kalau kita Mau bicara sejarah Ya Manusia pertama Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Adalah seorang perempuan Ya Siapa namanya? Khadijah binti Khalid Ya Manusia pertama Yang menempati Masjidil haram Ya Masjid yang paling mulia Di dunia adalah Perempuan Siapa? Siti Hajar Alayhi Salam Ya Manusia pertama Yang syahid Di jalan Allah Adalah seorang perempuan Siapa? Sumayah Ibunya Amr bin Yasir Iya kan? Yang membela Nama Allah Dan Rasulnya Jadi kalau kita Bicara sejarah Perempuan itu luar biasa Manusia pertama Masuk Islam Perempuan Manusia pertama Yang menempati haram Perempuan Perempuan yang syahid Pertama kali Perempuan Ya Bahkan ada surat khusus Di dalam Al-Quran Tentang apa? Tentang perempuan Surat apa namanya? An-Nisa Di Al-Quran Di Al-Quran Nggak ada Surat Al-Rijal Nggak ada Kalau laki-laki itu Langsung ditunjukkan Namanya Biasanya Iya kan? Surat Hud Surat Muhammad Surat Yunus Surat Yusuf Iya Surat Ali Imran Keluarga Imran Tapi kalau untuk Perempuan Dibuat dua Ada yang khusus Namanya surat Mariam Ada yang umum Namanya surat An-Nisa Betul? Berarti Perempuan itu mulia Bahkan dijanjikan Dalam sebuah hadith Ada empat perempuan Ada berapa? Ada empat perempuan Yang dijanjikan Masuk surga Yang empat perempuan itu Nanti masuk kategori Di beberapa segmen perempuan Ada berapa tadi? Empat Perempuan yang dijanjikan Masuk surga itu Ada empat Siapa diantara namanya? Yang pertama siapa? Tahu gak? Oke Khadijah binti Khuwaylid Khadijah Yang kedua siapa? Asiyah binti Muzahim Asiyah Istrinya siapa? Fir'aun Yang ketiga siapa? Fatimah Zahra binti Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang keempat siapa? Mariam binti Imran Satu siapa? Khadijah Dua Asiyah Tiga Fatimah Empat Mariam Pertanyaannya Mengapa empat perempuan ini dijanjikan masuk surga? Hmm? Baik Jawabannya Perempuan ini Punya sikap yang mendekatkan Seorang perempuan masuk surga Apa diantara sikap karakternya? Satu saja dulu ya Banyak tentunya Tapi satu Sabar Apa? Sabar Apa sabarnya mereka itu semua? Khadijah Seorang istri yang sabar Sabar apa? Sabar punya suami yang soleh Sabar punya suami Seorang da'i Mujahid Kan begitu? Seorang yang menegakkan agama Allah Bunda punya suami yang soleh Kudus sabar atau hentik? Harus sabar atau enggak? Harus sabar Mendampinginya Menguatkannya Kan begitu kan? Membersamainya Bahkan disebutkan dalam sejarah Khadijah itu perempuan yang Masya Allah Ketika Nabi gelisah Menatap wajah Khadijah Langsung hilang kegelisahan Rasulullah s.a.w. Kebayang tak? Satu kali dikisahkan Nabi itu mendapatkan Wahyu yang pertama di Gua Hiro Lagi bertahan di Gua Hiro Tiba-tiba datang malaikat Jibril Apa kata Jibril? Ikro 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 Nabi lagi sendirian Keadaan gelap Tiba-tiba ada yang bicara Ikro Ikro Takut atau enggak? Takut Kesamping enggak ada orang Kekiri enggak ada orang Kedepan enggak ada orang Kebelakang enggak ada orang Lihat ke atas Ada makhluk berjubah putih Siapa yang datang? Jibril Apa kata Nabi? Ma'an Nabi Qari Aku tidak bisa baca Sampai kata Jibril Diselesaikan lima ayat Al-alaq itu Ikro Bismi Rabbikal Ladi Kholak Kholakul insana Min alaq Ikro Warabbukal Akram Alladhi Allamabil Kholam Allamal insana Malam Ya'alam Beres lima ayat Apa yang terjadi? Nabi ketakutan Nabi lari Sampai ke rumah Buka pintu Lihat Khadijah Allahu Akbar Setengah kegelisahan Nabi langsung hilang Menatap wajah siapa? Khadijah Apa yang Khadijah lakukan? Enggak nanya Enggak nanya Nabi ku naon Ntuh Ku naon Rasulullah Ntuh 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 Nabi Pas masuk apa kata Khadijah Keliatan takut Langsung Khadijah meluk Nabi Meluk Kan gitu ya Setelah dipeluk Khadijah bisikin Nabi Wahai suamiku Jangan takut Ada aku di sampingmu Kamu itu orang baik Kalau di luar sana Ada yang membencimu Aku yang pertama mencintaimu Kalau di luar sana Ada yang memusuhimu Maka aku yang pertama Membelamu Kata siapa itu? Khadijah Setelah dipeluk Dibisikin Hilang semua kegelisahan Rasulullah S.A.W. Masya Allah Ustaz mau tanya sekarang Puntan Puntan Kalau suami di kantor ada masalah Pulang ke rumah Lihat ibu Hilang masalah Tambah masalah Halo E Jawab Lain seri Suamiku di kantor ada masalah Sampai ke rumah Lihat ibu Hilang masalah Tambah masalah Kalau hilang masalah Insya Allah Kita udah mendekati Khadijah Tapi kalau tambah masalah Jara rawu Masih jauh Ternyata kita Makanya puntan ya Ibu puntannya Ibu puntan pisannya Kalau ibu Fotonya Sama suami Disimpan di dompet Jangan kegeeran dulu Ustaz-ustaz Apa? Suami aku mah sayang banget sama aku Emang kenapa? Ii di dompetnya ada foto aku Coba Bunda Jangan geer dulu Tau gak sih Suami kita Di dompetnya ada foto kita Untuk menenangkan masalah suami kita Maksudnya gimana? Kalau suami di kantor ada masalah Dia lebih tenang Karena di rumah tangga Lebih gede masalahnya Apa? Oh ini foto saya Jadi kalau bunda Kalau suami Masalah saya besar Tapi dia lihat foto ibu Ah tenang Ini lebih besar masalahnya Jadi ulah waka GRH lah Satu kali Ahilman pernah Isi acara kan Kata Ahilman itu di akhir sesi Besok bapak-bapak Tolong bawa Masalah yang paling berat Dalam hidup bapak-bapak ya Besok pagi masuk ruangan Penuh ibu-ibu di ruangan Penuh ibu-ibu Sehatnya kaget kan Ayah itu kunawan Kebanyak ibu-ibu begini Kan kata ustaz kemarin Katanya bahwa masalah yang Paling berat dalam hidup saya Katanya Terus kumaha Asal ustaz tahu Ia masalah yang paling berat Dalam hidup saya Allahu Akbar Jadi khadijah itu sabar ya Mendampingi Rasulullah S.A.W. Bahkan Ketika Khadijah wafat Kemudian Nabi menikah Dengan yang lain Nabi pernah tidur kan Kemudian Ngigo nyebutin nama siapa Khadijah 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 Sampai Aisyah itu cemburu kan Cemburu Dengan kalimat yang Mungkin agak-agak Agak keras gitu ya Kenapa aku masih nyebutin Perempuan tua itu Bukankah dia sudah mati Kira-kira gitu bahasanya Apa kata Nabi Iya Khadijah telah meninggalkanku Tapi hatinya tidak akan pernah hilang Dari hatiku Kenapa Karena Khadijah adalah orang Yang pertama membelaku Orang yang pertama Meyakiniku Orang yang pertama Mencintaiku Makanya mohon ya Punten Catat ya Status kedua nih Catat Catat Siapin HPnya Siapin Siapin Ya Untuk perempuan Untuk ibu-ibu Jangan sibuk Mempercantik fisik Kecantikan fisik Hanya akan membuat Laki-laki Menatap Tapi Sibuklah Mempercantik hati Karena kecantikan hati Akan membuat Laki-laki Menatap Catat Status hari Kamis Malam Jumat Ya tanya Kecantikan fisik Hanya membuat Laki-laki Menatap Kecantikan hati Membuat Laki-laki Menatap Ya Tapi kan Ustadz harus juga Cantik fisik Ya harus juga Tapi kan tergantung Skincare-nya Etama Etama tergantung Perawatannya Dan cantik Ganteng Marelatifnya Jelek Mutlak Jadi Cantik Marelatif Tergantung Lihatnya Siapa Dan dimananya Dan tergantung Pencahayaan Dan tergantung Editan Jadi Cantik hati Itu paling penting Kecantikan fisik Membuat Orang lain Menatap Tapi kecantikan hati Membuat orang lain Menatap Maka Belajar dari Khadijah Sabar Punya suami yang soleh Insyaallah Yang kedua Asia Kalau Asia Sebaliknya Sabar Punya suami yang kurang Atau yang tidak soleh Bunda punya suami Yang tidak soleh Kudus sabar Atau hentu Sabar Siapa suami Asia Fir'aun Coba Ahilman mau tanya Disini ada yang punya suami Kayak Fir'aun Ia Bisi Ada atau enggak Ustadz Arif Fir'aun Kumaha Fir'aun Kesel dikit Bunuh orang Ada tadi dia Anu kehel dikit Bunuh orang Kan gak ada Jadi Suami Belajarlah bersabar Suami kita Tersikat Fir'aun Tuing lah Enggak kayak Fir'aun Banget lah Gitu kan Masih ada yang bisa Dimaklumi Mungkin Dan ketika bunda Bersabar Dengan punya suami Yang kurang soleh Boleh jadi Pahala surga Bunda itu Dapat dari situ Makanya ketika Asia Di uji dengan Fir'aun Apa jawaban Asia Allahumma Najini Baitan Filjannah Ya Allah Aku terima Ujianku ini Tapi aku mohon Ya Allah Najini Baitan Filjannah Gantikan Untukku Rumah Di surga Atas apa Atas kesabaran Ku mendampingi Fir'aun Jadi Kalau bunda Punya suami Yang kurang soleh Lestarikan Budidayakan Boleh jadi Pahala surga Kita ada di situ Betul Bunda Jadi sabar Mendampinginya Sabar Mempersamainya Tapi kan ustad Atutkuat Arikitikit Ingma Ya ada batasnya Selama bisa dimaklumi Gitu ya Karena kadang-kadang Kita suka pengen Suami itu yang ideal Bangetnya Betul gak Pengen yang suami soleh Kaya Ganteng Pinter Banyak Banyak sih Kalaupun ada Udah jadi suami Orang lain Udah Belajar suami kita Hari ini Itu yang terbaik Bismillah Betul apa gak Ustadz Enak kali ya Punya suami Kayak ustad Hilman Contoh ini Contoh Ini Bunda Jangan Jangan Pernah berharap Punya suami Kayak begini Jangan Kenapa Coba Satu Udah ada Yang punya Sok saya mau Tanya deh Ke ibu Gampang deh Ibu Pengen Enggak punya Suami Kayak ustad Hilman Mau atau Tidak Mau Iya Ada yang Enggak Mau Baik Ibu Harusnya Jawab Enggak Mau Kenapa Karena Ustadz Hilman Udah pasti Enggak mau Sama ibu Itu aja Itu jawaban Yang paling cepat Itu jawabannya Enggak Enggak Jangan Yang bahagia Menurut Di orang lain Belum tentu bahagia Di kita Betul Jangan Catat status hari ketiga Ini Sepohok Jangan Mengukur Ukuran kaki kita Dengan sepatu Orang lain Jelas Etawe Pesannya Eta Apa pesannya Enggak ada pesan Itu aja Jangan Mengukur Ukuran kaki kita Dengan sepatu Orang lain Jangan Mengukur hidup kita Dengan hidup Orang lain Apa yang bahagia Menurut orang Belum tentu bahagia Menurut kita Betul Bunda gak bisa Bilang gini Enak ya Punya suami Kayak Ustadz Hilman Belum tentu Bener Iya Belum tentu enak Tapi enak banget Belum tentu enak Iya Harus siap ditinggal Maksudnya Bukan ditinggal selamanya Bukan Ditinggal keluar kota Ditinggal cerama Betul gak Harus gak cemburuan Saya mah kebayang Kalau istri saya cemburuan Eh nges bubar Oh atuh Coba Misalnya ya Minta foto A Moto B Kalau istri saya cemburuan Sakit hati apa gak Ayah Jangan cerama Diimah nges Diimah Untung istri saya gak begitu Makanya saya diselamatkan Dari istri Seperti ibu-ibu Yang ada disini Saya bersyukur Sama Allah Ya Allah Nuhun pisan Nuhun ya Allah Harus siap Terima Iya kan Kan hari wajah gini Makan banyak yang mau Tia Ini mah mungkin Harus siap mental Siap deg-degan Siap kemudian Ditinggal Siap kemudian Harus Nyiapin hati Yang begitu kuat Betul Jadi Maksudnya apa Jodoh yang hari ini Allah datangkan Di rumah tangga kita Itulah yang terbaik Yang Allah berikan Untuk kita Apapun nih ceritanya Iya Nih yang belum nikah Jangan minta Laki-laki yang ganteng Laki-laki ganteng Itu berpotensi Menyakitkan hati Iya Minta yang pas aja Pas Pas ditinggal Gak bikin deg-degan Pas dibawa kondangan Gak malu-maluin Nah itu aja Kadang-kadang Ada kan orang yang Kalo ondangan Suka bilang gini Sama suaminya Ayah 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 jangan turunnya Kenapa Sok ngisiin kun Ayah ma Sok malu-maluin Gitunya Jadi Minta yang pas Minta yang pas Sama kayak kita Minta rezeki ya Sama suami juga nafkah Gak usah minta yang banyak Minta yang pas aja Ya Pas mau renovasi rumah Ada Pas ganti kendaraan Ada Pas bayar SPP anak sekolah Ada Pas beli ruko di kota wisata Pas mau ganti mobil Pas haji umroh Pas Minta yang pas Apa Yang hari ini ditakdirkan Untuk kita Maka itu yang pas Menurut Allah Untuk kita Betul Sama Suami juga Jangan minta istri yang cantik Kenapa ustad Skincarenya mahal Benar Perawatannya luar biasa Kan Kalau yang begini Main salonya Skincaren gak ada Bisa pakai apuk Bisa ya Bisa pakai apa Yang lebih geretongan Kan bisa Asia Sabar Punya suami yang kurang soleh Yang tidak soleh Ada yang ketiga Fatimah Fatimah Seorang anak perempuan Yang sabar Punya seorang Ayah Yang soleh Ayah yang diuji Ayah yang begitu luar biasa Tantangan dakwahnya Betul Fatimah Bersamanya Bahkan disebutkan Dalam satu kisah Fatimah itu Saat nabi terluka Pernah Fatimah yang Mengeringkan lukanya Saking membelanya Begitupun ketika Fatimah memilih pasangan Bukan maunya Fatimah Tapi dipilihkan oleh ayahnya Sampai berjudul dengan siapa Alib bin Nabi Talib Itu kan Saking taat Patuh kepada ayahnya Seorang anak perempuan Bisa mendapatkan surga Karena dia patuh Kepada orang tuanya Siapa contohnya Fatimah Ada yang keempat Perempuan yang suci Mulia Siapa Maryam binti Imran Kalau boleh dianalogikan Beliau juga single parent Sendiri Membesarkan seorang anak Bernama Isa Besar dalam Luar biasa Fitnahnya besar Ujiannya besar Tapi beliau Mampu menjaga kebaikannya Artinya apa Menjadi seorang Hamba Allah Beliau adalah Hamba Allah Perempuan Yang dijanjikan Masuk surga Artinya Melalui Empat perempuan ini Ahilman Ingin berikan kabar Kepada bunda sekalian Bahwa yang namanya Perempuan Berpotensi Masuk surga Dari posisi Dari posisi Manapun Saat Jadi seorang Anak Dari orang tuanya Bisa Masuk surga Ketika dia Taat patuh Kepada siapa Orang tuanya Saat dia Menjadi seorang Hamba Allah Jauh sebelum itu Maka dia Bisa mendapatkan Surga Ketika dia Taat patuh Kepada siapa Allah Ketika dia Menikah Jadi seorang Istri Maka dia Berpotensi Mendapatkan Surga Ketika dia Bisa Membersamai Suaminya Betul Bahkan Ketika dia Jadi ibu Jadi ibu Surga Di telapak Kakinya Ibu Ibu Punya Anak Maka Saat ibu Menjadi ibu Yang baik Mengurus Anaknya Membesarkan Anaknya Maka Seorang Ibu Berpotensi Mendapatkan Surga Dalam Hidupnya Jadi Perempuan Itu Di semua Lininya Bisa Mendapatkan Potensi Surga Hari ini Bunda Yang jadi Istri Bisa jadi Istri Yang Mendapatkan Surga Bunda Yang jadi Ibu Bisa Menjadi Ibu Yang Mendapatkan Surga Bunda Yang single Parent Tidak Punya Suami Bunda Sendirian Bisa Mendapatkan Surga Teman-teman Millenial Adek-adek Saya Yang masih Menjadi Seorang Gadis Belum Menikah Dia Bisa Mendapatkan Surga Bahkan Menjadi Seorang Perempuan Keseluruhan Pun Bisa Mendapatkan Surga Jelas Sampai Disini Jelas Sampai Disini Maka Kembali Kepada Topik Utama Kita Istri Pembawa Rizki Suami Ada Di Antara Bunda Yang Ditakdirkan Nanti Menjadi Seorang Istri Bagi Suaminya Seorang Istri Berpotensi Membersamai Suaminya Dalam Kebaikan Bahkan Seorang Istri Itu Bisa Membawa Rizki Bagi Suaminya Membawa Kebaikan Bagi Suaminya Silahkan Dibuka Surat An-Nisa Ayat 34 Surat Apa An-Nisa Ayat 34 Saya hapus Ini Saya hapus Ya Sampai Jam berapa Bunda Kajian Kita Sampai Jam 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 2 Baik Bunda Sampai Jam 2 Nya Akhir Sampai Jam 11 Mungkin Insya Allah Ya Rabbana Ya Karya Baik Insya Allah Baik Perhatikan Bunda Ya Surat Apa tadi An-Nisa Ayat 34 Surat An-Nisa Surat Keempat Ayat 34 Ini Ayat Yang benar-benar Harus Bunda Pahami Dalam Rumah Tangga Ya Yang Bisa Mengantarkan Pemahaman Kita Tentang Posisioning Di rumah Tangga Antara Suami Dengan Siapa Istri Silahkan Dibuka Bawa Quran Atau Tidak Bawa HP Ada Aplikasi Al-Quran Ya Ayatnya Baik Auzubillahi Minasyaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ar-rijalu Qawwamuna Al-Nisa Ya Laki-laki Itu Atau Suami Itu Qawwam Pelindung Bagi Perempuan Bagi Istrinya Kenapa Bima Fadzolobohu Ba'dohum Ala Ba'din Wabima Angfaku Min Amwalihim Karena Allah Telah Melebihkan Sebagian Mereka Atas Sebagian Yang Lainnya Oke Pertama Pemimpin Di rumah Tangga Itu Siapa Suami Ya Ada Suami Ada Istri Oke Bunda Sebagai Seorang Perempuan Harus Memahami Dan Meyakini Bahwa Seorang Suami Adalah Qawwam Seorang Pemimpin Bagi Perempuan Ya Kenapa Karena Seorang Suami Diberikan Kelebihan Daripada Perempuan Sehingga Dia Diberikan Kewajiban Untuk Memberikan Nafkah Bagi Siapa Bagi Perempuan Maka Suami Ini Punya Potensi Yang Begitu Luar Biasa Membawa Kemana Kapal Rumah Tangga Itu Jadi Yang Namanya Rumah Tangga Mau Dibawa Kemana Nakodanya Siapa Suami Maka Jadi Suami Itu Tidak Mudah Berat Luar Biasa Berat Luar Biasa Ketika Ada Laki-laki Mengatakan Kalimat Ketika Nikah Saya Terima Nikah Dan Kawin Fulana Binti Fulan Dengan Mas Kawin Sekian Dibayar Tunai Apa Maknanya Saya Terima Apa Yang Ada Di Istri Saya Kebaikannya Ataupun Keburukannya Gitu Kebaikannya Saya Yang Akan Membimbing nya Keburukannya Saya Yang Akan Menanggungnya Begitu Dalamnya Makanya Hati-hati Dengan Akar Pernikahan Tidak Mudah Makanya Disebutkan Dalam Keterangan Yang Lain Kalau Ada Seorang Suami Yang Beristrikan Lebih Daripada Satu Kemudian Dia Tidak Bisa Berlaku Adil Terhadap Kedua Daripada Istrinya Itu Maka Nanti Ketika Hari Kiamat Dia Akan Berjalan Miring Kenapa Ibu ketawa Pasti Kabayang Jadi Berat Tantangannya Enggak Mudah Maksud saya Enggak Mudah Maka Dipastikan Suami Harus Punya Kawam Harus Punya Kemampuan Untuk Menjadi Pemimpin Bagi Istrinya Bagi Rumah Tangganya Al Ummu Madras Satul Ula Ibu Itu Sekolah Yang Pertama Betul Tapi Siapa Kepala Sekolah Suami Ayah Jadi Yang Membawa Kemana Rumah Tangga Itu Tergantung Suaminya Karena Allah Berikan Kelebihan Maka Disini Bunda Sebagai Seorang Istri Kudus Sadar Dulu Bahwa Suami Kita Adalah Pemimpin Bahwa Suami Kita Adalah Seseorang Yang Allah Posisikan Dia Menjadi Seorang Pelindung Maka Ingat Posisi Kita Bukan Sama Gitu Ya Bukan 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 Berarti Kudus Sama Bukan Tapi Bunda Berada Di Sampingnya Untuk Membersamainya Bukan Berarti Sama Posisinya Bukan Karena Di dalam Islam Suami Adalah Pemimpin Bagi Perempuan Nah Sekarang Pertanyaannya Suami Yang Bisa Menjadi Kowam Ini Gak Bisa Lahir Bim Salabim Abracadabra Prok Prok Jadi Apa Gak Bisa Suami Yang Bisa Jadi Kowam Yang Bisa Jadi Pemimpin Itu Pelindung Itu Tentu Suami Yang Memiliki Kapasitas Maka Ketika Kita Jadi Suami Kudu Belajar Kudu Naji Kudu Ikut Ta'lim Agar Kita Dikuatkan Membawa Gerbong Ini Gitu Jelas Jadi Yang namanya rumah tangga itu kan bunda kudu belajar setiap waktu Betul apa gak Rumah tangga itu sekolah yang paling lama Kalau sekolah yang paling lama berarti belajarnya juga lama Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga Banyak Lama Betul Maka kudu belajar 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 Nah Suami yang mau belajar Meningkatkan kapasitasnya menjadi seorang kowam Menjadi seorang pelindung Menjadi seorang pemimpin Butuh ilmu Gitu Butuh penguatan Sehingga dia bisa membersamai keluarganya dalam kebaikan Dan yang kedua Ini yang paling penting Seorang suami yang menjadi kowam itu Tidak lahir begitu saja Tapi dia didampingi oleh Orang yang membersamainya Siapa itu? Istri Jadi sebenarnya itu berkesenambungan gitu bunda Bersamaan Kalau ada pemimpin yang baik Biasanya dibalik layarnya ada orang-orang yang baik Betul apa gak? Betul? Bunda jadi direktur utama Pasti di sampingnya ada direksi yang lain kan? Ada kadif Ada kadep Betul? Ada pendamping Ada penguat dari sisi yang lain Yang bisa menguatkan kepemimpinannya Betul? Di rumah tangga Suami kita pemimpin Tapi kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik Kalau tidak ada pendamping yang baik Siapa pendampingnya itu? Istri Artinya Secara konteks ini Suami dengan istri punya peran masing-masing atau tidak? Punya peran atau tidak? Punya peran Rumah tangga layarnya akan kemana? Layangannya akan terbang sampai mana? Tergantung bagaimana Keduanya memposisikan peran sebagai suami dan istri Jelas? Pertanyaan kedua Ahilman Istri yang seperti apa? Yang bisa menguatkan koamnya bagi seorang suami Kira-kira begitu Istri yang seperti apa? Lanjutkan ayatnya Di sini disebutkan Setidaknya ada tiga Atau ada dua saja Atau ada satu tapi cirinya dua Tapi kalau mau sederhana Ada tiga ciri istri Yang bisa Membersamai suaminya Sehingga pada akhirnya membawa kebaikan bagi suaminya Siapa dia? Fas-salihatu Qanitatun Hafidhatun Lil-ghaibi Bima Hafidhullah Istri yang pertama Yang bisa membawa rizki Membawa kebaikan bagi suami Adalah istri yang solehat Jelas? Solehat Apa itu solehat? Dijelaskan sebenarnya di kalimat setelah ini Tapi kalau boleh digambarkan Solehat itu adalah sua istri yang taat kepada Allah Yang taat kepada siapa? Allah Jadi istri yang senantiasa menghadirkan ketakwaannya kepada Allah Istri yang bertakwa Istri yang beriman Istri yang senantiasa meningkatkan ibadahnya Istri yang senantiasa menguatkan suaminya Dari sisi yang mungkin suaminya kurang Di balik laki-laki yang hebat Pasti ada perempuan yang hebat Pasti itu Biasanya ya Kalau enggak ke atas Kesamping Ke atas ibunya Kesamping istrinya Makanya bunda pernah dengar mungkin hadits ini ya Adunia'u maja'un Dunia itu perhiasan Kan gitu Dan perhiasan yang paling utama Adalah apa? Kalau istri soleha kan sangat kecil maknanya Tapi Apa? Pempuan yang soleha Siapa? Ibunya yang soleha Istri yang soleha Anak perempuan yang soleha Atau adik kakak perempuan yang soleha Pokoknya kalau hidup kita Diisi dengan perempuan-perempuan yang soleha Maka pasti akan mendapatkan kebaikan Coba deh Ibu Oh insyaallah Saya itu kalau bicara ibu Suka Apa? Suka enggak kuat kadang-kadang bunda Kenapa? Karena kalau orang nanya ya Ah Hilman Hari ini bisa begini Bisa begitu Kalau saya jawab Bukan hebatnya saya Hebatnya doang ibu saya Ibu saya itu Waktu saya kecil gitu ya Saya itu nakal banget bunda Uh nakal banget Kalau main bola Belum pecah Kaca tetangga Belum beres main bolanya gitu Saking Ngakodanya luar biasa gitu ya Sampai tetangga itu banyak yang komplain gitu Ibu Ini si iman tuh gini 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 Apa kata ibu saya Iya maafin ya Nanti iman bakal jadi ustad Kata aja gitu Singkat cerita ibu saya Saya lulus SD Masukin ke pesantren Saya masukin ke pondok Ke pesantren Singkat cerita ibu saya sakit Gejala Stroke ringan Jadi kalau makan itu harus Disuapin gitu Saya itu kalau libur dari pesantren Saya pulang ke rumah Saya nyuapin ibu saya Satu kali ibu saya itu Kalau sarapan pagi-pagi Sarapannya Sambil nonton ceramah ustad-ustad di TV Sampai kata ibu saya Iman Nanti mama bakal nonton iman ceramah di TV Kayak ustad itu Terus saya bilang Oh gak mungkin mah Kita orang kampung Orang miskin Orang desa Saya orang Garut aslinya Ke Jakarta aja gak mungkin gitu Agak gimana gitu Mikirnya jauh gitu Tapi kata ibu saya Eh jangan gitu ya nak Aminkan aja Aminkan aja Terus tiba-tiba ada iklan Pakai bahasa Inggris Kata ibu saya Nanti iman Bakal sekolah pakai bahasa Inggris Mungkin maksudnya Keluar negeri kali ya Satu kali ibu saya Dapat sejadah Gambarnya Ka'bah Dari orang yang pulang haji umroh Kebiasaan ibu saya Kalau ba'dah sholat Suka baca talbiah La ba'ika Allahumma la ba'ik La ba'ika la syarika la ka la ba'ik Saya tanya ibu saya Mama Mama teh kenapa Kalau habis sholat Suka baca talbiah Kata mama saya Iman Mama tuh pengen berangkat Kebaidu Allah Sampai dipegang pipi saya Kalau mama gak berangkat Kesana Mama doain ya Iman bisa bolak-balik Kebaidu Allah Hadirin yang dirahmati Allah Izin Allah Apa yang hari ini Apa yang dulu ibu saya Pernah ucapkan Hari ini kejadian semua Ibu saya bilang Nanti iman bakal ceramah Di televisi Izin Allah Setiap pagi Allah berikan kesempatan itu Tapi ibu saya Gak pernah nonton Saya ceramah di TV Karena Allah Telah panggil usia Ibu saya duluan Saya dapat kesempatan Ke Amerika Ke Kanada Ke Jepang Tapi ibu saya Gak pernah tahu Kalau saya pernah berangkat ke sana Karena Allah Telah panggil usia Ibu saya lebih dulu Saya sebelum pandemi Bisa berangkat haji umroh Dengan izin Allah Bulak-balik Karena kita pemimbing Haji dan umroh Di beberapa tour and travel Tapi ibu sapi Saya belum sempat Menggenggam tangan ibu saya Untuk bisa berangkat ke baik Tapi kalau hari ini Kita mendapatkan kebaikan Maka saya seringkali Sampaikan Bukan hebatnya saya Tapi hebatnya ibu saya Maka hati-hati ya bunda sayang Kalau sekarang kita masih punya ibu Sayang ibu kita Bahagiakan ibu kita Karena ada lima air Yang dikeluarkan oleh seorang ibu Yang tidak akan bisa digantikan Dan dikeluarkan oleh anaknya Ada berapa? Lima air Yang dikeluarkan oleh ibu Kepada anaknya Yang tidak akan digantikan oleh anaknya Tidak akan bisa Yang pertama air ketuban Saat ibu mengandung anaknya Yang kedua Air darah Saat ibu Mengakhirkan anaknya Yang ketiga air susu Saat ibu menyusui anaknya Yang keempat air keringat Yang keempat air keringat Saat ibu merawat Membesarkan anaknya Dan yang kelima air mata Saat ibu menangis Mendoakan anaknya Lima air Yang dikeluarkan oleh seorang ibu Untuk anaknya Yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya Air ketuban Saat ibu mengandung anaknya Air darah Saat ibu melahirkan anaknya Air susu Saat ibu menyusui anaknya Air susu Saat ibu menyusui anaknya Air keringat Saat ibu Merawat Membesarkan anaknya Air mata Saat ibu Menangis Mendoakan anaknya Maka Di balik Laki-laki yang hebat Biasanya ada perempuan yang hebat Siapa? Ibunya Atau juga Istrinya Maka hati-hati ya Seorang suami Jangan mudah menyakiti perasaan istri Karena ketika hati istrimu terluka Tersakiti Boleh jadi mengundang kekecewaan yang datang dalam kehidupanmu Bunda sering menemukan kali ya Ada seorang suami Yang dengan istrinya dari Nosot Naik gitu ya Tiba-tiba mohon maaf Dia lupa diri Kemudian istrinya tersakiti Kemudian apa yang terjadi? Cet! Habis! Ada gak yang begitu ceritanya? Kan sering kita menemukan Kenapa? Karena kezuliman Karena kesalahan yang dilakukan Maka hati-hati Maka bunda belajar ya Jadi istri yang soleha Yang taat kepada Allah Bertakwa kepada Allah Karena ini mengundang kebaikan bagi suami kita Jadi kalau bunda sekarang sholat Kalau bunda sekarang baca Quran Kalau bunda sekarang ta'lim Bunda niatkan juga di dalamnya Ya Allah Mudah-mudahan kesalahanku ini Bisa menutupi kekurangan suamiku Mungkin suami kita ngajinya kurang Mungkin suami kita sholat tahajudnya jarang Mungkin suami kita doanya jarang Maka bunda kuatkan sebagai seorang istri Karena bisa membersamai suami dengan penuh kebaikan Betul? Yang kedua Istri pembawa kebaikan bagi suami Adalah istri yang konitat Konitat Tadi yang pertama apa? Solihat Yang kedua Konitat Apa itu konitat ahilman? Konitat itu artinya Istri yang taat patuh kepada suaminya Istri yang taat patuh kepada suaminya Selama suaminya menyuruh sesuatu yang tidak melanggar syariat Saya mau tanya sekarang Tolong jawab Nyuci piring tugas siapa? Tolong jawab Suami Tugas siapa? Suami Nyuci baju tugas siapa? Ngepel tugas siapa? Masak tugas siapa? Tugas ibu apa? Tugas ibu Tugas ibu Taat kepada Allah Taat kepada suami Taat kepada Allah Taat kepada suami Jadi kalau suami nyuruh nyuci? Halo Jelas Jadi kalau suami kita Nyuruh ngurus rumah Ngurus rumah Kalau suami kita nyuruh masak? Masak Tapi niatnya apa? Niatnya ini bentuk ketaatan Kepada siapa? Kepada suami Sebagai bentuk taat kepada siapa? Allah Kenapa bunda harus taat sama suami? Apa jawabannya? Karena perintah Allah Itu Jadi Ustaz kenapa? Ya kau harus taat sama suami Kan suami aku gak ada gunanya Kau dong-kau dong suka ada Buat apa? Buat apa? Buat apa? Eh bukan buat apa Ini perintah Allah Istri diperintahkan Untuk taat sama suami Oleh siapa? Oleh Allah Kenapa? Karena Allah letakkan surga bagi istri Pada nirunya siapa? Pada dirinya suami Jadi Jadi kudu kumah Ayelman Memang begitu Apa kata Nabi? Barang siapa seorang istri Yang solat lima waktu Dan Puasa di bulan Ramadan Dan Menjaga kehormatannya Dan Taat patuh kepada suaminya Maka silahkan masuk surga Dari pintu Dari pintu manapun Bunda Mau masuk lewat pintu yang mana Silahkan Dan syaratnya apa? Empat Satu apa tadi? Solat Lima waktu Dua Puasa di bulan Ramadan Tiga Jaga Kehormatan Empat Taat patuh kepada Suami Silahkan masuk surga Dari pintu manapun Sekarang kita urutkan Solat bagaimana? Aman? Checklist Puasa aman? Checklist Hati-hati ya Perempuan itu seringkali tergelincir pada dua hal Satu pada lisannya Dua pada kemaluannya Pada kehormatannya Maka hati-hati dengan lisan seorang perempuan Bunda kudu jaga lisan Ya Karena banyak perempuan yang mohon maaf tergelincir Kemudian masuk ke dalam api neraka Karena tidak mampu menjaga lisannya Salah satunya tidak pandai berterima kasih kepada suaminya Jadi kalau bunda suka bilang gini Ah Ah Kurang Gini Ah Ih Hati-hati Istri yang tidak pandai menerima pemberian suaminya Bukan istri yang mendapatkan golongan Connie Todd Jadi kudu terima Tapi kan ustad kurang Kan kurang Kalaupun kurang Bicaranya yang baik Belajar nerima Belajar menerima apa yang suami kita berikan Jangan menghilangkan kebaikan suami Dan Jangan menceritakan Aib pasangan kita kepada orang lain Tutup rapat-rapat Karena kadang-kadang Ini mah kadang-kadang Bukan yang disini Yang entah dimana gitu kan Kadang-kadang kita suka gak nerima Ustadz Aku mas selama nikah sama suami Tidak pernah bahagia Ya Allah Menghilangkan etama Betul apa enggak? Yakin gak bahagia sedikitpun Pasti adalah bahagia Pasti ada Betul apa enggak? Kadang-kadang kita suka pinter begini Melihat satu kekurangan Menutupi banyak kebaikan Betul apa enggak? Ustadz Yang lain mah diajak jalan-jalan Enak Aku mah gak pada jalan-jalan Yang lain mah ke taman safari Jalan-jalan Aku mah enggak Eh Ari ke taman kota wisata Naik motor ke kelilingan Kita kan juga jalan-jalan Hargaan atau suami Bunda jangan tidak menghargai suami kita Bunda Hilang pahala kita jadi seorang istri itu Hargai apa yang suami kita berikan Assalamualaikum Ayah pulang Sok Bunda kumaha Sikap na Nah Jam sekian Ngesbalik Kadang-kadang kita mah suka Gimananya sikap na Suami pulang Kita nonton TV Nonton azab Salam Salam Ya Ya Ada hal Mau makan Mau makan Mau makan Mau makan Nggak disambut Itu nggak baik Bunda sambut Assalamualaikum Ayah pulang Waalaikumsalam Nani Nani Ayah Asya Jadi Bunda tuh Bermanja-manja Depan suami Boleh apa nggak Wajib Jadi kalau suami pulang Tiba langsung Suami pulang Langsung Set Jadi tiang Ayah Asya 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 Tanya Waalaikumsalam Ayah pulang Ya udah Jum tangannya Ambil tasnya Ayah Mau makan dulu Mau mandi dulu Atau Mau nyuci baju dulu Atau Mau apa dulu Gitu Siapin makannya Siapin handuknya Kok dupa gitu Itu te pahala Masya Allah Bunda Konitat Bunda taat kepada suami Karena diperintahkan oleh siapa Oleh Allah Bunda Jadi cantik Depan suami Boleh apa nggak Boleh banget Bahkan kudu Ciri istri yang baik Satu Ketika dipandang suaminya Membahagiakan suaminya Dua Ketika diperintahkan suaminya Dia taat patuh kepada suaminya Selama suami tidak memerintahkan perkara yang melanggar syariat Dan yang ketiga Ketika ditinggal suaminya Dia mampu menjaga diri dan kehormatannya Jadi bunda cantik deh harus Tapi karena apa Karena Allah Ini perintah dari siapa Allah Untuk suami kita Kepada kita Jadi bunda nih kudu cantik depan suami Ikutan senam Senam zumba Bunda senam bunda Bunda bilang sama suami Bundan Ayah Ayah Alhamdulillah Bunda udah hampir satu bulan Ikutan senam Oh gitu Dimana senamnya Senam zumba Dimana Itu di senam zumbanya ibu Lilis Yang ada disitu Di gunung putri Atau didinya ayah Terus kumaha Coba lihat Ayah Lihat ada perubahan nggak Dalam diri bunda Tiba-tiba suami itu ngomong Oh Bunda senam Nyak Coba lihat Ada perubahan nggak Oh Kumaha ayah Apa perubahan Misalnya Bunda digituin sama suami Jangan sakit hati Karena niatnya untuk siapa Untuk Allah Niatnya Jadi bunda senam zumba Jungkir balik Kesangan Keringetan Itu dihargai Itu nanahon Dan aku mah berusaha Berpenampilan cantik Ini perintah Allah Kepada saya Suami ngehargain syukur Suami ngehargain Jangan jadi pusing Jangan jadi Ah percuma Ah hilman Aku mah Senam Tadi hargaan Nges Besok Dharwet terus Ula Ula Gitu Bunda masak Coba Masak buat siapa niatnya Oke Untuk suami Tapi niatnya karena siapa Karena Allah Bunda masak Tiba-tiba suami telepon Assalamualaikum Salam Ayah dimana Pulang jam berapa Bunda punten Ayahnya pulang agak malam Jadi sepertinya Ayah gak makan di rumah Bunda kermasak Tiba-tiba suami bilang Gak makan di rumah Sakit atau tidak Sakit Dimana sakitnya Di dia Sakit Bunda jangan Beres masak Bunda makan semua Suami punya hobi Makanya pakai sambal Bunda udah ngarin Sambal Gitu Suami gak makan di rumah Aku Bunda udah kehil Dimakan sambal semua Haa Haa Udah Sore makan Malam sakit perut Kiwi Suami pulang Assalamualaikum Ayah pulang Bunda tuh dirup di kamar Kiwi Suami datang Bunda Bunda kenapa kok di pojokan kamar gitu Akhirnya bunda kesel kan Bunda bangun Kamu tuh gak pernah peka sama aku Kamu tuh gak pernah peka sama aku tau Kebanyakan nonton ikatan cinta Kamu tuh gak pernah peka Aku tuh masak untuk kamu Masak sambal Sacoetun Biar kamu makan sambal Aku makan semua Ayu nyeri butung Bunda Kalau niat taatnya karena suami Jadi capek Betul apa enggak Tapi kalau niat taatnya karena Allah Jadi kebaikan Konitat Kenapa bunda harus taat kepada suami Karena ini perintah dari siapa Allah Dan istri yang taat Yang bisa membahagiakan suaminya Maka istri ini membawa rezeki bagi suaminya Suami yang bahagia karena istrinya Maka suami akan membahagiakan istrinya Kudu Namah kitu Walaupun ayat untuk kitunya Ustadz aku sudah berjuang Yaudah Bunda kalau sudah berbuat baik Tapi gak dihargai Jangan kecewa Karena Allah tahu apa yang bunda lakukan Tapi kan Ustadz harusnya Atau sama suami aku juga Sayang sama aku Iya harusnya kan begitu ideal Tapi kan kadang-kadang Mungkin saja ada yang beda Sama apa yang kita mau Betul? Bunda Jangan pusing Ketika kebaikan kita Tak dihargai oleh pasangan kita Catat ya Status hari keempat ini Catat ya Catat Rumah tangga yang baik itu Bukan rumah tangga yang saing Tapi yang saling Bukan menuntut Tapi menuntun Ulangi Rumah tangga yang baik Bukan saing Tapi saling Bukan menuntut Tapi menuntun Gitu Jangan tuntut Pasanganmu Untuk seperti apa yang kamu mau Tapi tuntun Pasanganmu Untuk seperti apa yang Allah mau Bukan maunya kita Tetapi maunya Allah Bunda taat suami itu Bukan semata-mata maunya suami Tapi maunya siapa Maunya Allah Bunda taat kepada suami Karena Allah perintahkan itu kepada kita Coba Kalau Allah perintahkan kepada kita Dan kita menjalaninya Dapat pahala apa enggak kita? Dapat pahala atau enggak? Dapat Jadi bunda jangan-jangan ngerasa A-a-a Ngapain itu dihargaan? Ngapain enggak dihargai? Jangan pernah berpikir Kebaikanmu Tidak dihargai Karena Allah Pasti menghargai Apa yang kamu lakukan Kesalahan suamimu Biarkan itu jadi Tanggung jawab dia Dengan Allah Sedangkan aku Sedangkan kita Jadi seorang istri Tetap memberikan yang terbaik Untuk suami kita Jelas? Jelas atau tidak? Tugas istri itu Berat? Iya Dari kapan ustaz? Dari terbit matahari Sampai terbenam mata suami Status hari kelima itu ya Tugas istri itu dari kapan? Dari terbit matahari Sampai terbenam Mata suami Ya A-a Nah hanya meni berat gitu Berat Karena pahalanya surga Istri solehah itu Istri konitat itu berat Karena pahalanya Surga Kalau ringan Pahalanya apa? Kipas angin Kulkas satu pintu Payung cantik Betul? Jadi suami juga berat tugasnya Bunda Ridho-nya suami itu Kita butuhkan banget Betul apa enggak? Jadi kalau bunda minta sama suami Selain minta yang lainnya Yang paling utama Bunda minta sama suami Suami ridho sama kita Coba bunda Pernah enggak nanya sama suami Ayah-ayah Ayah ridho enggak punya istri Kayak aku gitu Jangan-jangan teridho Jangan-jangan nyusahkan Urang-angat selama ini Makanya bunda tanya Sama suami ridho Apa enggak ayah? Punya istri kayak aku ini Kalau kata suami Ridho sayang Surga dibuka Makanya nanti ya Kalau bunda wafat Dengan izin Allah Kemudian Suami bunda ke depan Bunda wafat Suami bilang gini Terima kasih Sudah hadir Untuk menyulatkan istri saya Saya bersaksi Selama Dia jadi istri saya Dia adalah istri yang soleha Istri yang baik Dan saya ridho Kepada istri saya Itu surga Itu surga dibuka Untuk bunda Makanya dari sekarang Nanti bunda pulang ke rumah Bilang sama suami Suami kadil Nauan Latihan sambutan hula Sambutan hula Sambutan apa? Sambutan hula Sambutan apa? Ridho nya suami itu Masya Allah Makanya kan Allah itu Menitipkan ridho nya Kepada manusia Ada tiga kan ya Ridho nya anak Tergantung ridho nya siapa? Orang tua Ridho nya istri Tergantung ridho nya siapa? Suami Ridho nya murid Tergantung ridho nya siapa? Gurunya Dititipkan itu Keridoan Maka yang kedua Istri Yang bisa membawa Rizki bagi suami Adalah istri yang apa? Konita Dan yang ketiga Istri yang hafidho Hafidho Solihat Konitat Hafidho Apa itu hafidho? Istri yang pandai menjaga Menjaga apa? Menjaga dirinya Menjaga suaminya Menjaga kehormatannya Belajarlah jadi istri Yang senantiasa menjaga Bunda sayang Puntanya Hari ini Yang jadi krisis Bagi kita adalah Krisis malu Betul? Sekarang itu Yang namanya malu Barang yang sangat mahal sekali Ya Ketika bunda Mau menampilkan sesuatu Bunda lihat Ini baik gak ya? Ini bermanfaat gak ya? Ini madorot gak ya? Makanya bunda mulai menjaga hari ini Ya Apa yang bunda posting di sosmed Jaga Ya Apa yang bunda perlihatkan Jaga Ketika bunda berpenampilan Dijaga dengan baik Ketika bicara Bicara dengan baik Ya Belajar Untuk menjaga kata-kata Lisan terutama Selamatnya manusia Tergantung lisannya Bunda Belajar untuk 2022 Stop Gak gibah lagi Stop Gak ngomongin orang lagi Stop Gak julid lagi Stop Gak sibuk sama aib orang lagi Udah Kalau ada teman kita yang ngajak ngomongin orang Langsung aja Emang apa sih? Cukup Berhenti di kita Belajar Menata kata Menata hati kita Suami punya salah sebarat apapun Kekurangan sebanyak apapun Jangan diumbar aibnya Ingat Jangan menceritakan Jangan menceritakan Kekuranganmu Di depan orang lain Jangan menceritakan Tentang dirimu Kepada orang lain Katanya ya Kalau yang buruk-buruk Kenapa? Yang menyukaimu Tidak butuh itu Yang membenci muti Semakin senang Dengan apa yang kamu dapatkan Jadi Belajarlah Untuk kemudian Menata diri Menjaga hati kita Agar menjadi istri yang baik Insya Allah Rumah tangga itu Tangga berharga Untuk bisa sampai ke surga Berat memang ujiannya Tapi besar juga pahalanya Inna idhomal jazai Ma'a idhomil balai Ada tiga Ciri istri yang Membawa kebaikan Bagi suaminya Satu Solihat Dua Konitat Tiga Hafizat Barokallahufikum Terima kasih Salam untuk keluarganya di rumah Hati-hati di jalan Sampai ketemu lagi Mohon maaf Kalau Ahilman banyak salah Dan Kekiliruan dalam menyampaikan Yang benar dari Allah Yang salah dari kami Yang banyak hilapnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!